Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ketemu lagi bersama Bu Iwit Bu Iwit ingin melanjutkan materi kemarin yang kemarin sudah Bu Iwit jelaskan mengenai bangun datar Sekarang Bu Iwit ingin menjelaskan mengenai bangun ruang Apa sih itu bangun ruang? Bangun ruang disebut juga bangun tiga dimensi Bangun ruang memiliki volume, isi, dan di dalamnya terdapat tiga komponen Ada sisi, ada rusuk, dan ada tiga titik sudut Maaf, Bu Iwit ulang ya Di dalamnya terdapat tiga komponen Ada sisi, ada rusuk, dan ada titik sudut Nah, macam-macam dari bangun ruang Yaitu ada balok Lalu ada bangun ruang kubus Ada lagi bangun ruang tabung Kerucut Lalu ada bangun ruang bola Ada bangun ruang limas Dan yang terakhir ada bangun ruang prisma Nah, itu adalah macam-macam dari bangun ruang teman-teman Nah, Bu Iwit juga punya loh contoh dari benda yang berbentuk bangun ruang yang tadi sudah Bu Iwit jelaskan Nanti teman-teman tebak ya Nah, ini dia Bu Iwit sudah punya bentuk Ini kotak sepatu nih teman-teman Bu Iwit sudah bungkus kira-kira menurut teman-teman Ini berbentuk apa ya? Siapa yang bisa menebak? Betul sekali Ini adalah berbentuk balok nih teman-teman Mempunyai dua sisi panjang yang sama dan dua lebar yang sama Lalu ada lagi, Bu Iwit mempunyai botol minum Nah, menurut teman-teman botol minum ini berbentuk tabung Betul Lalu yang terakhir, Bu Iwit punya contoh nih satu lagi nih teman-teman Nih, kotak jam ini memiliki bentuk kubus karena memiliki sisi-sisi yang sama Nah, teman-teman di rumah teman-teman juga terdapat benda-benda Teman-teman bisa nih bermain bersama ayah bunda, tebak-tebakan Kira-kira misalnya contoh nih, lemari berbentuk apa ya? Berbentuk apa? Ayo Betul, berbentuk balok Lalu kulkas Ada lagi, misalnya topik ulang tahun Tanya ayah bunda Berbentuk apa? Nah, teman-teman nanti di rumah bisa kok bermain sama ayah bunda Mengenai bentuk bang ruang Nah, tadi kan Bu Iwit sudah menjelaskan ya Mengenai pengertiannya Mengenai macam-macamnya Teman-teman sudah tahu dong Sekarang yang ingin Bu Iwit jelaskan lagi Mengenai ruas garis Nih, teman-teman untuk lebih jelasnya Ikut Bu Iwit ya Nah, teman-teman yang ingin Bu Iwit jelaskan Mengenai ruas garis bangun datar dan bangun ruang Tapi Bu Iwit kasih tahu dulu ya Pengertian dari ruas garis itu apa Ruas garis adalah bagian garis Yang memiliki dua ujung berbeda Jadi, garis yang memiliki ujung berbeda nih, teman-teman Ruang garis pada bangun datar disebut juga sisi Jadi, kita belajarnya ke bangun datar dulu ya, teman-teman Lihat Bu Iwit punya contoh bangun datar apa ini? Segitiga Nanti di Home Challenge, teman-teman juga ada seperti ini Ada macam-macam bangun datar Nah, tugasnya diapain ya, Bu? Kita cari segitiga ini memiliki berapa ruas garis Yang harus teman-teman lakukan, teman-teman membuat garis Jadi, begini Bu Iwit, maaf, tidak ada penggaris Nanti teman-teman bisa mengerjakan penggaris Bikin seperti ini Ini satu ruas garis Dua ruas garis Dan tiga ruas garis Mudah kan? Jadi, segitiga memiliki berapa ruas garis? Tiga Teman-teman tinggal ditulis tiga Mudah sekali ya Nanti teman-teman tinggal dibuat garis seperti ini aja Dalam mengerjakan Home Challenge Lalu kita lanjut ke bawahnya Nah, lanjut ke bawahnya yaitu Ruas garis bangun ruang Kalau tadi bangun datar kan segitiga Bangun ruang yang Bu Iwit jadi contoh adalah Bangun ruang balok Maaf Nah, ruas garis pada bangun ruang Disebut rusuk Disebut rusuk Balok memiliki titik-titik ruas garis Kita akan cari nih teman-teman Ada berapa ruas garis Pada balok Nah, teman-teman Ruas garis itu kan Pertemuan antara dua ujung yang berbeda Di sini contohnya Nih A ke B Itu adalah ruas garis pertama Teman-teman supaya tidak bingung Teman-teman boleh tulis Lalu B ke C Nah, ini ruas garis kedua nih teman-teman Ya Teman-teman supaya tidak lupa tulis dua Lalu Nih C ke D Itu ruas garis ke Tiga Lalu A ke D Maaf A ke D Nah Ruas garis keempat teman-teman Lalu apalagi teman-teman Ada A ke E Nih ruas garis juga Tadi sudah keempat Berarti sekarang ke Lima Lalu ada lagi Apalagi nih B ke F nih teman-teman Kan ini sudah kelima Sekarang ini ke Enam Lalu C ke G Tujuh Teman-teman supaya tidak lupa ya D ke H Berarti berapa? Delapan Mana lagi teman-teman Mana lagi teman-teman E ke F Pinter Berarti sembilan Sudah ada sembilan garis Lalu mana lagi? E ke F sudah Oh F ke G Berarti Sepuluh Terus mana lagi? G ke H Sebelas Dan yang terakhir Dan yang terakhir adalah H ke E Berarti ada Dua belas Ruas garis Pada bangun ruang balok Teman-teman tulis Dua belas Nah nanti di home challenge Teman-teman harus menyebutkan Seperti buwit Seperti ini nih Buwit sudah tulis kan Misalnya Terdapat dua belas garis Tapi harus disebutkan Garis A B B C C D A D A E B F C G D H E F F G G H Dan E H Jadi semua Jumlah ruas garisnya Ada dua Kan karena Ruas garis itu adalah Dua ujung yang berbeda Garis yang memiliki Dua ujung yang berbeda Seperti ini ya teman-teman Ya paham ya Kalau tadi dibangun datar Hanya dikasih garis saja Seperti ini Kalau dibangun ruang Dikasih Nama garisnya apa saja Oke Paham ya teman-teman Bisa ya Insya Allah teman-teman bisa Oke alhamdulillah teman-teman Sekian materi dari buwit Mengenai bangun ruang Dari pengertiannya Macam-macam Dan luas garis Luas garisnya tadi ada Bangun datar dan bangun ruang Teman-teman bisa mengerjakan Dengan santai Pelan-pelan Tapi pasti ya teman-teman ya Insya Allah teman-teman semua bisa Sekian dari buwit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati